Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Tribuners Jumpa lagi di wawancara khusus Tribun Jabar Dengan saya Gina Jendugraha Kali ini kita sudah terhubung melalui via Zoom Dengan Kepala Sekolah SMP 1 Mangujaya Mengenai beberapa siswa SMP Yang ternyata bersekolah disana Belum bisa membaca nih Tapi penasaran nih Bagaimana ceritanya Terus juga bagaimana anak-anak ini Akhirnya bisa masuk ke SMP Kita sudah terhubung dengan Kepala Sekolah SMP 1 Mangujaya Melalui via Zoom Assalamualaikum, selamat siang Pak Waalaikumsalam, selamat siang Kang Boleh Pak, boleh perkenalan dulu Pak Ke Tribuners Pak Baik, terima kasih Saya Adi Sumarna Jadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mangujaya Kabupaten Pangandaran Sehat ya Pak Adi ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Adi terima kasih banyak nih Sudah melakukan waktunya Untuk bisa ngobrol Melalui via Zoom ya Pak ya Oke Pak Adi bagaimana nih ceritanya nih Ada anak SMP Yang bersekolah di SMP 1 Mangujaya Tetapi belum bisa membaca nih Pak Ya baik Jadi begini Sedikit bercerita Saya baru sekitar 7 bulanan lah disini Ketika PPDB tahun 2023-2024 Nah kemudian ada sedikit curhat-curhat Biasa guru kalau curhat kan harus ke Kepala Sekolahnya Ternyata ada beberapa siswa yang Ya kesulitan dalam membaca begitu Tidak lancar Sehingga akhirnya dicari Coba kalau begitu untuk tahun pelajaran baru Kemungkinan ada yang tidak bisa baca sama sekali Sehingga jumlahnya ada 29 Dari panitia PPDB Termasuk di dalamnya kan ada guru BK Nah ini kami tidak merasa malu Justru ini harus dicari solusinya seperti apa Sama sekali kami tidak menyalahkan Misalkan ada ya semacam rumor Ini kenapa ini harus diungkap Bukan begitu maksudnya Kita mencari solusi yang tepat Sebab bagaimanapun juga Siswa itu harus mendapatkan pelayanan Harus dibantu di bidang pendidikan Dengan harapan Nanti ke depannya Siswa-siswa tersebut itu bisa membaca Oh oke Jadi ada 29 siswa ya Pak ya Di SMP Satu Mangunjaya 29 siswa Tapi ini boleh diceritakan juga gak Pak Bagaimana cara pendaftaran Siswa-siswa ini yang ke SMP Satu Mangunjaya Dari SD gitu Pak Apakah mereka mempunyai izasah nih Untuk masuk ke SMP Satu Mangunjaya Pak Jadi begini Kang Pertama kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Semua kepala sekolah SMP itu Untuk menentukan berapa kuota Siswanya Berdasarkan rombongan belajar yang ada Untuk siswa kelas 7 Nah kemudian manakala ada yang lebih Dari kuota tersebut Maka diadakan seleksi Tetapi karena ini tidak ada Bukan tidak ada ya Kurang kuota Maka semua dari siswa itu diterima Tentu saja kami berdasarkan ijasa yang ada Kami tidak akan bisa menerima Kalau memang tanpa adanya bukti fisik berupa ijasa Nah kemudian kaitannya kan dengan pendidikan dasar 9 tahun Mungkin kedepannya bisa pendidikan dasar 12 tahun Kami sama sekali tidak menyalahkan Dan tetap berdasarkan Data otentik berupa legalitas formal ijasa Maka itu akan dijadikan sebagai Bahan kami untuk menerima tersebut Menerima siswa tersebut Jadi memang Apa namanya Masalah nanti dia ada bisa membaca Ataupun ada kendala-kendala lain kan itu relatif Sehingga kami Ini jangan dibiarkan Dan harus dicari solusinya Sebenarnya kami terinspirasi oleh Bapak Bupati Pangandaran Bapak J.J. Wirajinata Pak Haji J.J. Itu dulu tahun-tahun kemarin itu Ada kegiatan bahkan Saya pernah sekolah Pernah bertugas di salah satu SMP Di luar Mangun Jaya Itu ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran Ini luar biasa begitu Dan kami meresponnya Dengan cara Pada saat istirahat mereka untuk diajarkan Baca Al-Quran oleh guru PAI-nya Sesuai kompetensinya Nah kemudian Sekarang berdasarkan informasi yang ada Itu memang Sekitar 29 Yang harus kami tangani Untuk membantu siswa Sebuahnya saya apresiasi nih Pak Untuk Bapak dan juga sekolah nih Dari SMP 1 Mangun Jaya Untuk bisa merangkul Teman-teman siswa ini yang mungkin Untuk membacanya masih kurang Tapi dalam arti Tidak bisa membaca sama sekali ya Pak Tadi mungkin Bapak sudah ceritakan sedikit Bisa membaca Tapi mungkin agak sedikit terbata-bata ya Pak Ya nanti mungkin saya akan Jadi begini Ini baru kemarin disisir Begitu disisir Jatuhlah ada 29 Diperkirakan Dan kebanyakan anak laki-laki Faktornya Ini Saya tidak bisa menyampaikan faktornya apa Sebab mungkin ini berasumsinya lain Begitu Sebab apa Yang namanya hasil itu kan Perlu adanya sebuah penelitian Kami tidak mempermasalahkan Melaksanakan penelitian tersebut Tetapi sekarang bagaimana caranya Untuk menyelesaikan Untuk membantu Supaya siswa tersebut Satu tidak minda Kemudian Yang kedua Bahkan ada yang menyampaikan Itu termasuk Anak berkebutuhan khusus Itu pun Tidak bisa disampaikan Bahwa itu termasuk ABK Sebab perlu adanya Apa namanya Instrumen Yang menyatakan bahwa siswa tersebut Adalah ABK Atau tidak Yang jelas kami Berupaya saja Mencari solusi ya Pak ya Pelayanan betul Mencari solusi Insya Allah Mohon doa saja Ya mudah-mudahan dimudahkan Dilancarkan Pak Tapi ini mungkin Dalam waktu dekat Dari pihak sekolah Bakal ada Ini gak Pak Untuk rencana Ada belajar kilat Membaca gitu Pak Mungkin Bisa Pak Jadi mungkin Ya ini Belum sampai ke arah sana Hanya kami mencoba Untuk membuat Rencana Ataupun program Apakah sebelum belajar Contohnya begini Kalau siswa pada umumnya Yang sudah Bisa membaca Itu normal Waktunya jam 7.15 Sudah masuk Mungkin saja Untuk mereka yang 29 ini Nanti diatur Dengan panitia Dengan tim lah Begitu Apakah dia disuruh datangnya Misalkan setengah 7 Nanti bisa diberikan Apa namanya Melatih membaca Yang penting Anak tersebut Satu tidak dipaksakan Yang kedua Dengan metode Dan teknik Agar anak tersebut Justru senang Begitu Dengan dibawa Untuk berlatih Membaca tersebut Mudah-mudahan Harapannya Harapan bahwa Kami memberikan Pelayanan yang terbaik Untuk anak-anak Memang bisa dilaksanakan Di SMP Mangun Jaya Ini Amin Amin Pak Pak Tapi saya juga penasaran nih Pak Mungkin Bapak tau gak Sedikit histori Dari SD sebelumnya nih Pak SD Teman-teman siswa ini Yang mungkin sekarang Pola di SPS Atau Mangun Jaya Kondisi SD nya itu Seperti apa Pak Apakah mungkin Jauh dari perkotaan kah Mungkin juga Tidak ada internet kah Atau mungkin susah listrik Itu Pak mungkin Pak SD SD Maupun SMP Apalagi Itu untuk masalah internet Alhamdulillah Dipasilitasi Oleh Pemda Ya Kemudian Melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Orang Kabupaten Pangandara Sebenarnya mungkin Ada banyak faktor lah Menurut kami Faktornya Ya Apa namanya ya Berbagai macam lah Berbagai macam Tetapi sekali lagi Saya tidak Menyoroti hal itu Tetapi bagaimana caranya Kita Kami bekerja sama Disini dengan teman-teman guru Ber Apa namanya Berkoordinasi dengan Komite Bahkan nanti suatu saat Kedepannya Untuk sementara Begini Kang Saya mencoba untuk Membuat program dulu Dengan teman-teman Bagaimana solusi yang paling Jitu Begitu Kemudian Anak tidak merasa minder Kemudian Anak tidak dibully oleh Yang lainnya Kan kadang-kadang Namanya juga anak Setelah itu Baru Kami akan Berkoordinasi dengan Komite Bahkan nanti Harus tahu Orang tua itu Harus tahu Makanya kami mungkin Nanti ke depannya Langkah-langkah tersebut Akan kami tempuh Untuk Anak-anak putra putri bangsa Seperti itu Berarti untuk saat ini Orang tua-orang tua Bersangkutan Belum mengetahui akan Hal ini pak Belum Belum Sebab kami ini Baru seminggu kemarin Baru seminggu ya pak ya Oke Setu minggu ya Ya hasil-hasil Penjaringannya kan kemarin Minggu-minggu kemarin Bagaimana caranya Bagaimana caranya Pihak sekolah nih Untuk berkomunikasi Sama orang tuanya nih pak Agar mungkin penyampaiannya Kena juga nih Ke orang tua pak Ada Ada strategi khusus gak pak Insyaallah kami mencoba untuk Berkomunikasi lah Berkoordinasi Kemudian juga dari hati ke hati Tentunya Jangan sampai Ada orang tua Misalkan yang merasa Ya seperti tidak percaya Dan lain sebagainya Tapi kami berusaha lah Nanti akan bersama-sama Dengan komite Kalau bahasa Sunda Saya nah herang Lauk nah benang Begitu Kalau bahasa Sunda seperti itu Tuju pak Saya dengan peribahasa Sunda ya pak ya Pak saya masih penasaran nih Dengan kondisi siswa-siswa Yang ada di sana nih pak Yang tidak bisa membaca tadi pak Ini sebenarnya Baru satu minggu diketahui Pada saat pembelajaran apa nih pak Ini akhirnya siswa ini Diketahui tidak bisa membaca nih pak Itu berdasarkan informasi Dari guru-guru Yang mengajar di kelas tersebut Kemudian menyampaikan Kepada guru BK Nah disinilah Dari guru BK itu sendiri Untuk Apa namanya Menyampaikan kepada Saya selaku pimpinan Dan ini memang Di kurikulum Merdeka Belajarkan Juga literasi Dengan numerasi Inilah yang memang Dijadikan Apa ya Dijadikan Skala prioritas Akuan ya pak Ya acuan Sebab ini kan nanti Di bulan September Kalau tidak salah Nanti ada Aksesmen nasional Berbasis kompetensi Dan itu akan menjadi Nilai rapot Dari sekolah Nanti untuk Meneruskan Program-program Apa saja Yang dianjurkan Yang disarankan Atau direkomendasikan Melalui hasil ANBK tersebut Baik Baik pak Jadi untuk Mata pelajarannya Tidak bisa diceritakan ya pak ya Pada saat belajar apa Mungkin Betul Oke baik Pak Untuk Ini saya Pak siswa Tidak bisa membaca Untuk masalah Pembelajaran lain Atau mata pelajaran lain Bagaimana pak Misalnya Perkalian Perhitungan Apakah mereka masih Bisa mengikuti pak Ya Kalau yang lain Bisa mengikuti Tetapi kan Di dalam perhitungan Perkalian dan sebagainya Tentu ada 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 readnya juga Ada membacanya juga Tapi kalau-kalau kita terkenala Dengan membaca tersebut Makanya mungkin Bisa Ya mengalami kesulitan juga Dalam berhitung Kalau seperti itu Jadi emang Dasarnya apa ya Dasar membacanya ini Apa ya Ya mungkin Tapi saya Mencoba untuk Cenderung Cenderung Bahwa anak tersebut Sebenarnya Tidak total Tidak bisa membaca Tapi mungkin Ada kesulitan Makanya di kesulitan-kesulitan Tersebut Bisa lambat Ataupun Misalkan ya Seperti apa Nanti Makanya nanti Akan dicari lah Pendekatan-pendekatan Ataupun metode-metode Teknis Supaya Anak tersebut Insya Allah Mudah-mudahan Bisa membaca Amin Amin Salah satu tadi Langkah utamanya Tadi mungkin Langkah pertama Yang akan dilakukan Pihak sekolah Adalah untuk komunikasi Dulu dengan keluarga ya Pak ya Dengan orang tua Terutama ya Pak ya Seperti itu ya Oke Pak berarti ini Untuk usianya sendiri Rata-rata berapa sih Pak Kelasih SMP ini Berarti Usia 12 tahun Sampai 15 tahun 12 tahun ya 12 sampai 15 tahun Sampai ya Oke Pak ada tanggapan gak Pak Dari dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran Pak Mengenai Ada kondisi seperti ini Pak Di sekolah SMP 1 Mangunjaya Ya Dari hasil kemarin Ada berita Saya langsung Copy pass Kemudian dikirim Kepala Dinas Bahkan Kepala Dinas Tadi pagi juga memberikan Pembinaan Pada prinsipnya Beliau memberikan support Kepada kami Justru ini harus disampaikan Untuk lebih meningkatkan lagi Kalau dulu itu ada Calistung Sebegitu baca Tulis Hitung Seperti itu Ini harus di Harus di Apa namanya Ditingkatkan lagi Begitu Jangan sampai Prestasi-prestasi Di bidang yang lain Pangandaran Mumpuni Misalkan Tetapi Sangat miris Kalau ada Masih Siswa yang Belum bisa membaca Begitu Sangat support Sangat support Memberikan support Supaya dilanjutkan Supaya dilanjutkan Jadi ini Jadi tetap ini Sampai satu Mangunjaya Tetap berkoordinasi Dengan Dinas Pendidikan Bupati Pangandaran Untuk mencari solusi Solusi Dan juga mencari Jalan keluar Untuk teman-teman Siswa yang mungkin Tadi Sebenarnya tidak bisa Tidak bisa membaca Sama sekali Tapi lebih ke Terlambat ya Mungkin ya Untuk membacanya Seperti apa ya Mungkin Ada pesan-pesan Yang mau disampaikan Sama Pak Pak Yadin Untuk teman-teman Mungkin yang sedang Menonton sekarang Mengenai Siswa-siswa ini Pak Karena saya Ini sangat-sangat Apresiasi nih Pak Dengan Pak Adi Dan juga Dari pihak sekolah Jadi Pak Untuk bisa membantu Teman-teman siswa nih Yang sekarang mungkin Sedang kesulitan Untuk bisa membaca Lagi dicarikan solusinya nih Sama Pak Adi nih Baik terima kasih Untuk teman-teman Para pendidik Sebenarnya Kalau dulu itu adalah Menyampaikan pelajaran Kalau dulu Sekarang itu Memberikan pelajaran Apalagi yang namanya Mendidikan Tidak hanya memberikan Pelajaran Tetapi justru dengan Attitude Dengan perilaku Dengan Adab Dengan Hal-hal yang Sifatnya Karakter yang Mengkarakter positif Terhadap siswa Oleh karena itu Bahwa pendidikan itu Tidak Seperti halnya Hasilnya itu Tidak seperti Membalikan Membalikan tangan Tetapi ini adalah Sebuah proses Kedepan Mungkin 10 ataupun 20 tahun Akan dirasakan Bagaimana Hasil dari Pendidikan itu sendiri Dan kepada Teman-teman Para pendidik Semuanya Agar tetap Selalu bersabar Bersabar Dan bersabar Dalam Membimbing putra-putri kita Sehingga Kelak menjadi Manusia yang Berguna bagi bangsa Bagi agama Dan bagi negara Itu barangkali Amin Terima kasih banyak Bapak ya Ternyata ini Untuk Kasus seperti ini Hal yang baru ya Untuk Sf1 Mangunjaya Hal yang baru ya Pertama kali Sekarang menghadapi Siswa yang mungkin Kesulitan untuk membaca Saya juga Mengharapkan Dari Bapak Bupati Mohon untuk Disupport Sf1 Mangunjaya Atau mungkin Ada Sekolah-sekolah lain Yang memang Memiliki Kesamaan Dalam hal Permasalahan-permasalahan Dalam membaca Terlebih-lebih Dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Melalui Kadisnya Kami tetap Diberikan semangat Dan untuk Selalu bisa Memberikan yang terbaik Untuk pendidikan Baik Mudah-mudahan Ini pesannya Bisa tersampaikan langsung Ke Bapak Bupati ya Pak ya Bapak Bupati ini Bisa mendengar Dan langsung bisa Mungkin bisa datang langsung ya Ke Sf1 Mangunjaya Untuk bisa Melihat secara langsung ya Pak ya Sisa sesuai ini ya Amin Amin Pak Adi Semana terima kasih banyak Di Zoom Di wawancara khusus Tribun Jabar Sudah bercerita tentang Teman-teman siswa yang tadi Mungkin masih kesilitan membaca Mudah-mudahan Susah selalu ya Pak ya Sehat selalu Dan Saya juga ini Kang meminta Bantuan Dari teman-teman media Untuk Dicarikan sama-sama Solusi yang terbaik Untuk Putra Putri kita Siap-siap Mudah-mudahan Ini tayangan ini Bisa membantu ya Pak ya Untuk bisa Menemukan solusinya ya Pak ya Seperti itu Siap Terima kasih banyak Pak Adi Terima kasih banyak Sehat selalu Salam buat teman-teman semua disana Ya Nah itu dia Tribun Nars Perbicaraan kita Dengan Pak Adi Sebagai Kepala Sekolah SMP1 Mangunjiaya Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Dan berjumpa lagi Di wawancara khusus selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih telah menonton!